Sementara itu saudara, selain di Batam, sambutan kepada Nurdin Basirun juga terjadi di kampung halamannya Tanjung Balai Karimun. Ribuan masyarakat Karimun telah menunggu kedatangan gubernur ketiga provinsi Kepri tersebut sejak pagi hari. Nurdin Basirun bertolak dari Batam menggunakan kapal charter dari Pelabuhan Punggur dan berlabuh di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sesampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, Nurdin Basirun disambut isak tangis haru serta tabur beras kunyit oleh tokoh masyarakat setempat. Kerabat dan orang-orang yang menyanyainya. Bahkan tabuhan kompang sahut-penyahut mengiri kepulangan Nurdin dari suka miskin. Mulai dari ponton Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, Nurdin diarak oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan Bupati Karimun terlihat di antara ribuan masa ini. Dari penuturan beberapa warga bahwa mereka merasa senang dengan kepulangan Nurdin. Mantan Bupati dua periode tersebut pantas mendapat sambutan meski baru menyelesaikan proses hukum. Setiba di Karimun, Nurdin Basirun langsung melakukan ziarah ke makam ibunya di kawasan kampung Melayu. Ferdinand melaporkan dari Karimun.